Pemirsa kebijakan orangan mudik di protes pengusaha angkutan bus dan pengemudi. Pengusaha dan awak bus keberatan karena bisnis mereka selama ini terpukul akibat pandemi. Satu-satunya harapan mereka adalah melalui mudik. Suasana di terminal bus di Ganea, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat cenderung sepi. Sejumlah armada bus beroperasi mengangkut penumpang dengan tujuan Jakarta dan wilayah lain di Jawa Barat. Kondisi ini terus membuat pengusaha dan awak bus resah, terlebih setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik pada 6 hingga 17 Mei mendatang. Kebijakan ini akan membuat ekonomi mereka semakin terpuruk. Terlebih lebaran menjadi harapan yang mereka gantungkan untuk mendapatkan pemasukan. Angkutan bus ini selama ini juga terdampak karena pandemi. Pengamudi mudah-mudahan jangan terjadi lah, soalnya kayak kemarin-kemarin 3 bulan setengah nganggur. Harusnya bisa mudik kayak tahun kemarin, soalnya nggak ada penghasilan lagi kalau dihutup, nggak ada penghasilan. Kebijakan larangan mudik juga diprotes pengelola bus barwisata. Pasalnya setiap idul fitri, puluhan armada kerap disewa untuk angkutan mudik gratis. Pemberlakuan larangan mudik memaksa pengelola bus menghadangkan 70 armada, sehingga sopir, kernet, dan karyawan tidak ada penghasilan. Karyawan banyak ya, punya keluarga gitu. Sekarang kan kalau perlu dilarang mudik kan gimana Pak? Bagi kan corona kan udah selebih ya. Pengusaha dan awak bus mendesak, pemerintah meninjau ulang kebijakan larangan mudik dan penghentian operasi kendaraan. Mereka mengaku siap jika harus melakukan pengetatan protokol kesehatan asal mudik tidak dilarang. Dari Purwakarta dan Majelengka Jawa Barat, Tim Kontributor, melaporkan. Terima kasih.